Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai statistik ataupun fisika statistik khususnya yang berkaitan dengan statistik Maxwell Polsman Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan fungsi distribusi Maxwell Polsman Baik, sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan Pada pembahasan di video sebelumnya yaitu tentang penentuan nilai w telah diperoleh sebuah persamaan yaitu persamaan w yang ditentukan Dimana persamaan w ini menyatakan bahwa w itu adalah sebuah bilangan Kebanyaknya cara atau jumlah ataupun banyaknya cara n molekul dapat didistribusikan diantara tingkat energi yang mungkin Nah, perlu saya jelaskan bahwa persamaan satu inilah yang akan kita gunakan untuk menjabarkan fungsi distribusi statistik Maxwell Polsman khususnya yang berkaitan tentang fungsi distribusi molekul Baiklah, sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap persamaan satu ini Maka, yang pertama adalah Yang pertama adalah persamaan satu Di logaritma Di logaritma naturalkan ya Di logaritma naturalkan Baik ruas kiri maupun ruas kanan Sehingga Di logaritma naturalkan Persamaan Sehingga kita peroleh persamaan berikut Jadi Kalau W saya tulis ulang dulu Ini N! N1 Kemudian N2 N3 Kemudian E1 N1 Dikali G2 N2 ini dan seterusnya Kemudian dikali E3 N3 Ini juga dan seterusnya Nah, ini yang kita logaritmakan Tentu kalau kita len W kan Maka akan Kita dapatkan len N! Karena ini adalah pembagi Berarti kurang Berarti Kurang Tentu Yang dibawa ini adalah Pengali Apa? Perkalian Kita dapatkan len 1 Faktorial Ditambah len N2 Faktorial Ditambah len 3 Faktorial Jadi yang bagian ini Menjadi pengurang Kemudian karena ini adalah sebuah perkalian juga Maka jumlah Kemudian kita logaritmakan Ya Maka kita dapatkan Kita bisa turunkan Keluarkan apa Kedepankan N1 nya Menjadi Log I1 Ditambah N2 Bukan log J Len Jadi Ini len Ini len G1 Kemudian N2 Len D2 Ditambah N3 Len D3 Tambah Dan seterusnya Nah Inilah Hasil Logaritma Namun demikian Ini masih Perlu kita Sederhanakan Satu persatu Sehingga kita akan dapatkan ini Len Ini bisa kita Nyatakan dalam bentuk sigma Ya Bentuk sigma Yaitu Len N I Faktorial Untuk ini Kemudian kita Sigmakan juga ini Menjadi Sigma Jadi Len G Kita Sebagai Persamaan Kedua Nah perlu Ada beberapa Hal yang perlu kita ubah Yaitu Dengan Menggunakan Rumus Stirling Jadi Dengan Menggunakan Rumus Stirling Yaitu Kalau kita Dapatkan Len N Faktorial Itu Tanya Sama dengan N Len N Ya Kurang N Ditambah 1 Karena N jumlahnya Besar Maka nilai 1 Bisa kita Abaikan Sehingga Menjadi N Len N Dikurang N Demikian pula Halnya Untuk Len N I Faktorial L N I Faktorial Karena ini Ada Nah Kita Tulis N I Langsung Saja ya Len N I Dikurang N I Nah Kedua Persamaan Ini Persamaan Tiga Kita Substitusi Kepersamaan Dua Jadi Disini Ini Kita Ganti Ini Juga Kita Ganti Dengan Persamaan Tiga Sehingga Kita Bisa Dapatkan Len W Disama Dengan N Len N Kurang N Kemudian Kurang Kurang Kemudian Kita Tulis Sigma Karena Len I Sama Dengan N I Len N I Kurang N I Oke Ditambah Sigma N I Len G I Oke Nah Ini bisa kita Sederhanakan lagi Len Kurang N Ini bisa kita Pecah Menjadi Kurang Sigma Ni Len Ni Nah Ini Masuk Jadi pengurang Berarti Jadi tambah Sigma Ni Ditambah Sigma Ni Len Gi Ni Ingat Bahwa Sigma Ni Itu Yaitu N 1 Ditambah N 2 Ditambah N 3 Dan Seterusnya Itu sama Dengan N Sama Dengan N Sehingga Ini Bisa kita Ubah Menjadi N Sama Dengan Len N Kurang Sigma Ni Kurang Sigma Ni Len Ni Ditambah Sigma Ni Ditambah Sigma Ni Len Gi Nah Dengan demikian Ini Bisa Kita Tiadakan Jadi Bisa kita Tiadakan Sehingga Hasil Akhir Yang kita Dapatkan Adalah N Len N Kurang Sigma Ni Len Ni Ditambah Sigma Ni Len Gi Nah Ini Kita Simpan Sebagai Persamaan Sebagai Persamaan 4 Nah Selanjutnya Persamaan 4 Ini Kita Akan Coba Apa Apa Namanya Menganggap Bahwa Jadi Kita Anggap Dengan Menganggap Bahwa Len W Itu Sama Dengan Len W Max Jadi Sama Dengan Len W Max Jadi Menganggap Bahwa Nilai Bilangan Len W Sesungguhnya Itu Adalah Len W Max Dan Itulah Yang Kita Ingin Jabarkan Dan Itulah Yang Akan Kita Tentukan Sebagai Langkah Di Dalam Menentukan Fungsi Distribusi Maxwell Bosma Dengan Dengan Demikian Kita Bisa Tulis Persamaan 4 Menjadi Len W Max Itu Sama Dengan N Len N Dikurang Sigma Ni Len Ni Ditambah Sigma Ni Len Gi Ni Ini Tadi Yang Persamaan 4 Ini Jadi Inilah Yang Kita Dapatkan Persamaan 5 Nah Karena Len W Max Adalah Sebuah Nilai Maksimum Maka Bisa Kita Turunkan Ke Fungsi Ni Kita Turunkan Ke Fungsi Ni Nah Kalau Misalkan Ini Saya Turunkan D Len W Max Diturunkan Ke Fungsi D Ni Maka Nilai Ini Sama Dengan 0 Karena N Len N Adalah Sebuah Nilai Tertentu Nilai Konstan Sebuah Nilai Konstan Sehingga Jangan Saya Tulis Gini Saya Tulis Gini Saja Saya Tulis D Len W Max Gitu Kita Turunkan Ke D Ni Berarti Ini 0 Ini Sama Dengan 0 Kemudian Ini Kita Turunkan Ini Ada Dua Minus Bisa Apa Namanya Len Ini Karena Atau Saya Tulis D Ni Len Ni Bisa Saya Tulis Gitu Ditambah D Ni Len Gi Nah Selanjutnya Kita Uraikan Kita Uraikan Dulu Jadi Turunkan Ini Len Ni Len Ni Kemudian Ini Kurung Kemudian Di Jumlah Kemudian Ini Lagi Ni Kita Turunkan Ini Sama Dengan Sama Ni Len Ni D Ni Kemudian Ditambah Ni Kemudian Kita Turunkan Lagi Tentu Sama Dengan Sama Ni Ni Kemudian Ini Kurung Kemudian Ditambah Kurung Sigma Karena Ini Konstan Maka Kita Bisa Tulis Len Gi Ni Ini Nah Perlu Diketahui Bahwa D Len W Max Itu Adalah Sebuah Nilai Maksimum Sehingga Kalau Dia Diturunkan Nilainya Adalah Sama Dengan Nol Nilainya Adalah Sama Dengan Nol Sehingga Sehingga Kita Dapatkan Hasil Kalau Misalnya Kita Menyederhanakan Ini Nol Sama Dengan Min Sigma Len Ni Ya D Ni Nah Ini Kurang Ini Satu Ya Satu Sigma D Ni Kemudian Tambah Sigma Len Gi D Ni Oke Bisa Sudah Bisa Ditangkap Nah Yang Ini Adalah Sama Dengan Nol Ya Yang Ini Adalah Sama Dengan Nol Kenapa Bisa Sama Dengan Nol Jadi Bisa Saya Buat Catatan Sedikit Disini Jadi Sigma D Ni Itu Kan Sama Saja Saya Tulis D Sigma Ni Ya Sigma D Ni Sedangkan Sigma Ni Itu Sendiri Adalah N Nah D N Itu Karena Turunan Untuk D N Didiferensialkan Ke N Seperti Halnya Kasusnya W Maka D N Itu Adalah Sama Dengan Nol Sehingga Nilai Ini Sama Dengan Nol Nah Akibatnya Kita Dapatkan Hasil Yaitu Hasil Terakhir Yaitu Sigma Len Ni Ini Minus Ya Ini Minus Ditambah Ditambah Sigma Len Gi T Ni Sama Dengan Nol Nah Ini Kita Simpan Sebagai Persamaan Berapa Persamaan 5 Kita Simpan Sebagai Persamaan 5 Jadi Kita Simpan Sebagai Persamaan 5 Nah Selanjutnya Apa Yang Akan Kita Lakukan Dengan Persamaan Persamaan Berikutnya Apa Yang Akan Kita Lakukan Dengan Persamaan Berikutnya Nah Perlu Saya Kemukakan Buat Sedikit Catatan Bahwa Kita Sudah Dapatkan Bahwa Sigma Ni Itu Adalah N1 Ditambah N2 Ditambah N3 Ini Sama Dengan N Oke Nah Sehingga Kalau Misalkan Kita Kali Dengan Fungsi Energi Kita Kali Dengan Fungsi Energi E Kita Kali Fungsi Energi Katakanlah Ini Persamaan 6 Kemudian Ini Kita Kali Dengan Fungsi Energi Maka Kita Dapatkan E Ni Sama Dengan E1 N1 Ditambah E2 N2 Ditambah E3 N3 Ditambah Dan Seterusnya Karena Energi Dikali N Ini adalah Sebuah Total Maka Ini adalah Energi Total Jadi Dimana E Adalah Energi Total Karena E Ni Itu adalah Jumlah Molekul Yang memiliki Energi S1 Jumlah Molekul Energi 2 Jumlah Molekul Energi 3 Sehingga Kalau Dijumlahkan Secara Keseluruhan Maka Itu Selanjutnya Apa yang Kita Lakukan Misalkan Saya Tulisnya Ini Adalah Persamaan Persamaan 7 Nah Sekarang Kita Buat Misalkan Persamaan 6 Jadi Persamaan Katakanlah Persamaan 6 Di Diferensil Kita Diferensil Maka Kita Dapatkan Dni Dni Itu Kalau Diferensil Ini Juga Diferensil Maka Hasilnya Sama Dengan 0 Nah Kita Sebutnya Sebagai Persamaan 8 Demikian Pula Persamaan 7 Jadi Persamaan 7 Kita Diferensil Nah Ini Persamaan Kita Diferensil Maka Kita Dapatkan Sigma EI Dni Ya Nah Karena Ini adalah Hasil Akhirnya Total Juga Sama Dengan Energi Sama Dengan Sebuah Konstanta Maka Hasilnya Juga Sama Dengan 0 Sehingga Kita Ini Sebut Sebut Sebagai Persamaan 9 Nah Langkah Berikutnya Adalah Persamaan 8 Jadi Persamaan 8 Persamaan 8 Dikali Dikali Dengan Min Alpha Dan Persamaan 9 Dikali Dengan Sebuah Bilangan Konstanta Adalah Minus Beta Min Beta Sehingga Kita Dapatkan Hasil Untuk Persamaan 8 Adalah Minus Ya Minus Alpha Dni Sama Dengan 0 Demikian Pula Untuk Beta Kita Dapatkan Minus Beta Di Dni Sama Dengan 0 Nah Sehingga Ini Persamaan Berapa 10 Ya Ya Persamaan 10 Dan ini Persamaan 12 Ya Nah Kemudian Kita Coba Ambil Persamaan 5 Kita Tulis Di bawahnya Ya Kita tulis Di bawahnya Ya Yaitu Sigma Lenni Jadi Kita tulis Di bawahnya Sigma Lenni Dni Saya Lihat Dulu Tambah Nah Ini Kurang Tambah Sigma Lenn Gi Dni Sama Dengan 0 Ya Ini Dari Persamaan 5 Nah Kemudian Ini Kita Jumlahkan Ya Kita Jumlahkan Jadi Ketiga Persamaan Tersebut Kita Jumlahkan Kenapa Bisa Jumlahkan Karena Alpha Dan Beta Itu Adalah Saling Bebas Kita Jumlahkan Sehingga Kita Dapatkan Min Sigma Ini dulu Saya tulis Lenni Dni Ya Kemudian Ditambah Sigma Lenn Gi Dni Kemudian Kurang Ambil Alpha Dni Kemudian Kurang Ambil Beta E Dni Sama Dengan 0 Sama Dengan 0 Nah Karena Ruas Kanan Adalah Sama Dengan 0 Maka Dni Bisa Hilang Dni Bisa Hilang Atau Bisa Kita Tulis Begini Sigma Min Lenni Ditambah Lenn Gi Kurang Alpha Kurang Beta Di Ini Kurung Dni Sama Dengan 0 Oke Nah Bisa Kita Hilangkan Dni Dan Bisa Kita Hilangkan Sigma Sehingga Yang Kita Dapatkan Min Lenni Ditambah Lenn Gi Kurang Alpha Kurang Beta Kali E I Sama Dengan 0 Oke Sama Dengan 0 Nah Selanjutnya Ini Yang ini Bisa Kita Pindahkan Ditulis Lenni Sorry Saya Jadikan Dulu Tambah Semua Ini Saya Jadikan Tambah Jadi Lenni Kali Kurang Semua Ditambah Ini Jadi Kurang Jadi Kurang Lenn Gi Nah Ini Jadi Kali Kurang Jadi Tambah Semuanya Tambah Alpha Tambah Beta Gi Sama Dengan 0 Kemudian Ini Kita Pindahkan Ke Luas Kanan Lenni Lenni Gi Sama Dengan Min Alpha Dikurang Beta Gi Nah Ini Adalah Sebentuk Logaritma Sehingga Kita Bisa Tulis Lenni Per Gi Sama Dengan Min Alpha Min Beta Gi Nah Ini Bisa Kita Nyatakan Dalam Bentuk Eksponensial Saya Tulis Disini Sehingga Kita Dapatkan Ni Per Gi Sama Dengan Eksponensial Min Alpha Min Beta Gi Sehingga Kita Dapatkan Ni Sama Dengan Gi Min Alpha Beta Gi Nah Ini Untuk Ini Gi Jadi Bahagian E Min Alpha Kita Bisa Beta Beta Ei Ini Biasanya Disebut Dengan A Konstanta Gi Kali A E Min Beta Ei Nah Inilah Yang Sebenarnya Kita Sebut Sebagai Fungsi Distribusi Maxwell Boltz Mann Dan Dan Bisa Kita Coba Uraikan Lebih Jauh Lagi Ni Gi A Min Beta Ei Di mana Untuk Dalam hal ini Kita dapat Diperoleh Bahwa Beta Itu Sama Dengan Sper K T Jadi Beta Itu Adalah Sper K T Sehingga Kita Dapatkan Ni Sama Dengan Gi A E Min Ei Per K T Nah Khusus Untuk Bahagian Ini Itu Yang Biasa Disebut Dengan Statistik Maxwell Boltzmann Ei Per K T Jadi Ini Yang Kita Sebut Dengan Statistik Fungsi Statistik Maxwell Bosman Sedangkan Yang Ini Disebut Sebagai Fungsi Distribusi Karena Ni Menyatakan Banyaknya Molekul Yang Bisa Ditata Yang Biasa Disebut Dengan Fungsi Distribusi Maxwell Boltzmann Baik Sobat-sobat Fisika Demikianlah Penjabaran Rumus Tentang Fungsi Distribusi Maxwell Boltzmann Dan Sekaligus Kita Sudah Dapatkan Fungsi Statistik Maxwell Boltzmann Semoga Penjelasan Ini Mudah Difahami Dan Yang Terpenting Memberikan Keberkahan Bagi Sobat-sobat Fisika Semua Dan Saya Akhiri Maaf-maaf Atas Segala Kekurangannya Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi 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 Terima kasih.